Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 213. Sekarang kita akan mengerjakan worksheet 4.12, yang bagian A ini ya, bagian A. Petunjuknya bagaimana? Ini dia. Lengkapi pertanyaan WS berikut ini dengan satu, sebuah subject. Mana subjectnya yang ditebalkan? Nah ini dia, Z ya, ini ditebalkan, kita buat dulu Z. Kemudian nomor 2, dan 2, sebuah bentuk dasar dari kata kerja. Yang mana kata kerjanya? Yaitu yang di garis bawah. Yang di sini maka jawabnya adalah show. Jadi kata kerja yang di garis bawah itu adalah show. Kata bentuk dasarnya adalah C, ya, itu dia. Untuk apa gunanya? Untuk menjawab, ya, untuk menjawab frase yang dimiringkan pada kolom jawaban. Nah, jadi ini kolom jawabannya, answer, ya, jawaban. Dan ini WS question, pertanyaan WS dengan dit dan bentuk kata kerja yang dasarnya. Nah itu dia, ya. Apa yang mereka lihat di lautan? Nah, jawabannya mereka melihat seekor kura-kura yang terluka di lautan. Nah, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, what did? Nah, they noticed, ya. Maka, they. Nomor 2, they notice mana? Apa kata dasarnya? Adalah notice juga. Tapi hilangkan D-nya. Di hidung kura-kura. Apa yang mereka lihat di hidung kura-kura, mereka melihat sesuatu di hidung kura-kura tersebut. Kemudian nomor 3, what did, titik-titik inisiali. Yang inisiali ini artinya adalah mulanya. Nah, apa yang mulanya mereka pikir. Nah, ini they. Jadi, di sini they. Yang mana di garis bawahi? Sog. Sog ini kata dasarnya adalah thing. Jadi, what did they think inisiali? Apa yang mereka pikirkan awalnya? Mereka awalnya berpikir itu adalah seekor cacing. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.